Dalam rangka memperingati hut komando pasukan khusus Kopassus ke-62, Komandan Jenderal dan Jen Kopassus Majen TNI Agusutomo di Jakarta, Rabu menegaskan, Kopassus dituntut untuk lebih dewasa, profesional dan memberikan yang terbaik untuk rakyat. Dalam usianya yang ke-62 tahun, Kopassus juga diharapkan sudah cukup dewasa, sehingga harusnya juga dilengkapi dengan emosional yang stabil dan kemampuan yang meningkat, karena Kopassus milik rakyat. Harapan dan Jen Kopassus Majen TNI Agusutomo itu ditegaskan susah melaksanakan upacara hut Kopassus di markas komando pasukan khusus di jantung Jakarta Timur. Oleh sebab itu dengan kerebasan itu harus dilengkapi dengan emosional yang stabil dan kemampuan yang meningkat, sehingga menjadi prajurit yang profesional, disiplin dan bertanggung jawab. Bahwa Kopassus ini adalah milik rakyat. Agus juga berharap seluruh prajurit Kopassus untuk menjaga solidaritas kebersamaan, serta menghindari segala bentuk pelanggaran. Hut Kopassus ke-62 ini tidak dihadiri para mantan pejabat dungeon era Kopassus sebelumnya. Hal ini atas perintah Panglima TNI Jenderal Mudoko dikarenakan memasuki tahun era Pesta Demokrasi sesuai dengan netralitas TNI, Bobi Tobing, Kantor Berita Antara, mewartakan.